Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Madu Pagi. Warga Desa Cangkering, Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan membuat kain tenun. Warga yang ingin belajar menenun dan ingin ikut mengembangkan kerajinan tenun diajari cara membuat pola, pewarnaan, mempersiapkan benang, hingga menggunakan alat tenun bukan mesin. Warga Desa Cangkering, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan membuat kain tenun. Warga yang ingin belajar menenun dan ingin ikut mengembangkan kerajinan tenun diajari cara membuat pola, pewarnaan, mempersiapkan benang, hingga menggunakan alat tenun bukan mesin. Dari informasi yang dihimpun, menurut Hussein, pelatihnya, kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak dua kali dan antusias warga cukup besar. Dirinya ingin warga terlebih ibu-ibu bisa menambah penghasilan keluarga dengan menjadi perajin kain tenun. Untuk diketahui, Kalimantan Selatan sendiri identik dan memiliki kain khas sendiri, yaitu kain sasirangan. Hasil pembuatan tenun lebih banyak dijual di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, dengan terus dikembangkan, diharapkan pemasarannya bisa lebih luas. Terlihat dalam video, para ibu dengan penuh seksama menyimak pelajaran mengenai cara membuat kain tenun yang disampaikan Hussein pada Minggu 12 Juni 2022. Dari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.